Mengawali berita pertama, Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap pejabat daerah. Dalam OTT kali ini, KPK berhasil menyita koper berisi uang 2 miliar terhadap Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah. Tim Satuan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar operasi tangkap tangan di Sulawesi Selatan. Dalam operasi yang berlangsung, KPK menangkap Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah. Selain Nurdin Abdullah, Tim Satgas KPK juga menangkap beberapa pihak yang diduga terlibat dalam tindak pidana suap. Dalam keterangan konferensi pers bersama awak media, Ketua KPK Firly Bahuri membeberkan operasi tangkap tangan Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah. Ada enam orang yang diamankan termasuk Nurdin, serta uang sekitar 2 miliar rupiah yang ikut disita. Menurutnya, kegiatan tangkap tangan dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah dan gratifikasi oleh penyelenggara negara terkait pengadaan barang dan jasa, prizinan dan pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan. Penanganan perkara dugaan korupsi, ada pun kejadian yang kita tangani adalah Tim KPK telah mengamankan enam orang pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021, urabi jam 23.00 sampai dengan dini hari, di tiga tempat yang berada, di daerah Sulawesi Selatan, yang pertama adalah rumah dinas saudara IR di kawasan Herta Sening, Jalan Pors Bulukumbah, dan rumah jabatan dinas Gubernur Sumatera Sulawesi Selatan sebagi berikut. Yang pertama adalah AS, profesi adalah sebagai kontraktor. Yang kedua, ENJ sebagai supir daripada saudara AS, seorang kontraktor. Ketiga, SB adalah ajudan dari saudara NA. ER, jabatan adalah sekretaris dinas POPR Provinsi Sulawesi Selatan. F, pekerjaan adalah sopir dari keluarga saudara IR. NA adalah Gubernur Sulawesi Selatan. Sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, IF kemudian mengambil koper yang ditunggu berisi uang dari dalam mobil milik AS yang selanjutnya dipindahkan ke bagasi mobil milik IR di Jalan Hasanuddin. Pada kira pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah, AS diamankan saat dalam perjalanan menuju Bulukumbah, sedangkan sekitar pukul 00.00 waktu Indonesia Tengah, IR bersetata uang dalam koper sejumlah sekitar 2 miliar rupiah turut disita dari rumah dinasnya. Terima kasih telah menonton!